Pemeriksa penerapan uji coba ganjil genap akan dilaksanakan pada Rabu mendatang mengganti peraturan 3 in 1. Pemda DKI dan Polda Metro sudah menyiapkan serangkaian pengawasan penerapan kebijakan baru tersebut. Pemberlakuan sistem ganjil genap akan diterapkan di jalan protokol tempat pemberlakuan 3 in 1 di jalan Medan Merdeka, jalan Tamrin, jalan Sudirman, jalan Sisinga Mangaraja dan sebagian jalan Gatot Subroto. Uji coba akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli hingga 26 Agustus 2016. Semua peraturan hampir sama dengan sistem 3 in 1. Hanya saja pemberlakuan waktu bergantian antara plat nomor ganjil dan genap. Sementara untuk pengawasan CCTV yang ada di sepanjang jalan 3 in 1, akan dimonitor. Jika ketahuan menggunakan kendaraan dengan plat nomor dan STNK berbeda, akan diberlakukan sanksi hingga sanksi pidana. Ya pas lampu merah ada foto, kita bisa cek STNK-nya, sekarang teguran dulu. Saya kira dengan ganjil genap gitu ya, balik pengalaman dunia itu hanya bisa mengurangi 20%. Ya walaupun ganjil genap ada 50%, prakteknya itu gak bisa pas 50% berpunang. Nah ini dia 20%. Saya kira ya, tapi kita gak tahu ini udah dicoba. Dilarang atau tidak, toh prakteknya di luar sana pembuatan plat nomor nakal, melayani jasa pembuatan plat nomor palsu untuk mengakali sistem ganjil genap. Kalau di kita emang gak ngaruh, soalnya kita kebanyakan disini kan ngerapin pelat, bukan bikin pelat sebenarnya. Jadi ada juga yang bikin, cuman ya kita bikinnya yang biasa, gak ada yang asli. Karena memang asli, dari aslinya yang di polda sama kita tuh beda. Dari mulai cet, dari mulai bahan, itu beda semua. Kita gak ada logo. Tahap awal kebijakan sistem ganjil genap hanya berlaku untuk kendaraan roda 4, sebab kendaraan roda 4 dinilai sebagai biang kemacetan ibu kota. Dari Jakarta, Budi Muliawan, Krizia Kinanti, AY News TV, memberitakan.